Hai, terima kasih sudah klik video ini. Memiliki taman bunga yang terawat dan tertata baik tentu adalah kesenangan tersendiri. Apalagi di musim pandemi seperti saat ini, tentu kita harus membuat rumah kita senyaman mungkin agar betah di rumah bukan? Tanaman hias membuat kita lebih rileks, oksigen yang dihasilkannya bermanfaat untuk manusia dan lingkungan, dan mengurus tanaman adalah olahraga ringan yang menyehatkan fisik dan psikis. Ini Monstera Delicious yang masih remaja. Tanaman ini sensitif dengan hawa panas, meskipun cuma sebentar daunnya akan melengkung. Tapi akan kembali normal kok setelah hawa kembali sejuk. Saya baru saja mengganti media tanam adenium ini menjadi 2 pasir malang, 1 pasir bangunan, 1 sekam bakar, 1 tanah, dan 1 kotoran kambing. Kembangnya masih sedikit dan ada beberapa yang daunnya pun masih gundul karena baru tiba ya dari Lampung. Seperti biasa, beli online. Kursi ini kami pakai untuk siram tanaman yang agak tinggi atau ngecek media tanamnya dan juga menggunting daun layu. Naik turun kursi ini olahraga juga bukan? Jadi, jangan dipandang sebagai sesuatu yang merepotkan ya. Kalandiva adalah tanaman yang tidak rewel menurutku. Bisa di tempat teduh tapi terang dan bisa terkena sinar matahari pagi secara langsung sampai 2 jam dan 3 jam. Terkena hujan pun tidak masalah. Tanaman ini rajin berbunga dan bunganya pun tahan lama. Saya mencoba tanam umbi bunga gladiol dan sebagian telah berhasil mengeluarkan tunas daun yang cukup tinggi. Sebagian malah belum ada tanda-tanda muncul tunas. Ini 4 warna ya, pink, putih, ungu, dan batik. Saya terus berkonsultasi dengan pelapaknya mulai dari cara menanam umbi, media tanamnya apa, penempatannya gimana, dan kapan bisa terkena sinar matahari. Nah, yang berdaun tinggi ini sudah bisa terkena sinar matahari ya. Ini lagi water propagation steak miyana. Direndam di air sampai akarnya keluar. Kebetulan kami punya taman khusus miyana di halaman depan rumah dan sudah pernah saya review ya di video sebelumnya. Nah, ini meja salah satu tempat saya untuk take gambar. Kadang juga unboxing di sini. Kadang juga dipakai untuk jemur tanaman sukulen yang ada dalam rumah. Di bawahnya ada peralatan bertaman, ada palu-palu, ada micin, ada vitamin B1, ada gunting, bahkan ada sikat gigi untuk menghilangkan kutu kebul yang kadang menyerang daun dan batang. Di bawahnya ada tong sampah juga, ada persediaan media tanam. Pokoknya lengkap deh. Aglonema ini kurang sehat sepertinya ya. Sebenarnya saya sih kurang suka aglonema. Iseng-iseng saja sih belinya. Penasaran lihat orang-orang pada demam aglonema. Krokot merahnya baru ditanam. Karena yang lama kan sudah tua, jadi saya tanam baru lagi ya. Tiangnya juga saya cet dari hijau menjadi putih, biar lebih estetik. Nah, krokot merah ini butuh waktu untuk bisa merah ngejreng, butuh rangsangan sinar matahari yang terik, jadi perlu bersabar menanti. Umbi lili kasab langka ini sudah mulai mengeluarkan daun. Entah gimana nasibnya nanti. Apa akan mengeluarkan bunga atau tidak? Doakan ya. Ini bibit cabai hias yang saya tanam bijinya sudah 2 bulan. Kondisinya masih seperti ini. Ada 10 jenis sih yang saya tanam, tapi yang berhasil tumbuh hanya 8 jenis. Doakan ya, semoga cabainya bisa keluar, biar kita bisa bikin sambal bareng. Sedih rasanya pohon nusa indah ini diserang hama cukup parah. Akhirnya saya pangkas habis, padahal kemarin-kemarin sudah mulai rimbun loh. Sengaja saya pasang dinding anyaman bambu, biar ada nuansa pedesaan, sekaligus untuk menghalangi pandangan tetangga kalau kami lagi nyantai derbahan di area sini. Nah, kalau papan number sharing ini, saya pasang tujuannya untuk mengurangi pantulan hawa panas tembok saat terpapar sinar matahari. Saya khawatir pertumbuhan anggrek terganggu karena hawa panas tembok ini. tertarik dengan tanaman jenis pilodendrum ini, bentuk daunnya lucu seperti jari-jari tangan. Saya hanya pakai tanah dan sekam saja untuk medianya dengan perbandingan 2 banding 1. selamat menikmati. selamat menikmati. ini koleksi singgonium saya. ada yang hijau, ada yang silver, ada yang pink. Nah, yang pink ini agak rewel. Ujung daunnya suka busuk, tapi tidak semua daun sih. Sudah saya ganti media tanamnya, tapi masih juga seperti ini. Cara mengatasinya gimana ya? Kasih tahu dong. Ini singgonium variegata, yang ngomong telapaknya ya. Katanya saya lilitkan di sabuk kelapa karena ada akar anginnya. Nah, kalau yang ini singgonium coklat dan singgonium variegata yang masih anakan. Kelak, kalau dia dewasa kita review lagi ya. Bunga nona makan siri ini saya rambatkan sampai ke atap menggunakan tasi. Kalau sudah terlalu panjang, di cutting saja. Biar nanti bisa tunggu beberapa cabang yang akan bikin rimbun. Dan biasanya, kembangnya itu keluar di ujung-ujung ranting. Bunga nona makan siri ini saya rambatkan sampai ke atap menggunakan tasi. Nah, ini keladi bicolor. Pelapaknya yang bilang ini namanya bicolor. Apa sudah benar? Saya sengaja menanamnya dalam 3 pot. Yang satu menggunakan kotoran kambing. Yang pot kedua tidak menggunakan pupuk kandang, tapi diberi pupuk kimia seperti vitamin B1. Dan pot ketiga juga tidak menggunakan pupuk kandang, tapi diberi pupuk organik dengan air cucian beras. Ini lagi eksperimen. Yang mana yang terbaik? Terima kasih telah menonton! Sejak masuk musim panas, keladi ini saya pindahkan posisinya di tempat yang terkena sinar matahari pagi kurang lebih 3 jam. Tapi karena suhu sekarang lagi panas, sinar matahari pagi pun terasa sangat menyengat, jadi saya rencana mau pindahkan lagi keladi ini di bawah naungan paranet, agar daunnya tidak banyak gosong. Keladi ini menggunakan media tanam 2 tanah dan 1 sekam bakar 1 pupuk kandang. Cara pupuknya hanya dengan menyiramnya dengan air cucian beras 2 kali seminggu. Selain itu tidak ada pupuk lain lagi. Terima kasih telah menonton! Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih ya guys sudah menonton! Until next time, let's go green! Bye bye!